Kitab Bilangan, Pasal 13 12 Pengintai Kemudian Tuhan memberi perintah kepada Musa, Suruhlah beberapa orang pergi mengintai negeri kanaan, negeri yang akan kuberikan kepada bangsa Israel. Pilihlah satu orang pemimpin dari setiap suku. Pada waktu itu, bangsa Israel sedang berkemah di Padanggurun Paran. Musa melakukan sebagaimana yang telah diperintahkan Tuhan dan mengirimkan kedua belas orang pemimpin suku itu. Dari suku Benyamin Gadiel, Putra Sodi dari suku Zebulon Gadih, Putra Susi dari suku Yusuf atau sebenarnya dari suku Manasheh Amiel, Putra Gemali dari suku Dan Setur, Putra Mikhael dari suku Asher Nahbi, Putra Wofsi dari suku Naftali Guel, Putra Mahi dari suku Gad Pada masa itulah, Musa mengubah nama Hosea menjadi Yosua Musa mengutus mereka dengan pesan ini Pergilah ke utara, ke daerah pegunungan Negev dan tinjaulah keadaan negeri itu Amat-amati macam orang yang tinggal di situ Apakah mereka kuat atau lemah Banyak atau sedikit Apakah tanahnya subur atau tidak Kota-kota apa saja yang ada di situ Berupa desa atau kota benteng Apakah negeri itu subur atau tandus Dan apakah di situ ada banyak pepohonan atau tidak Jangan takut Bawalah pulang beberapa contoh hasil tanah yang kalian lihat Pada waktu itu, sedang musim buah anggur yang mula-mula Demikianlah, mereka mengamat-amati negeri itu Dari mulai pada Ngurunzin Sampai ke Rehob Di dekat Hamad Mereka berjalan ke utara melintasi tanah Negev Dan tiba di Hebron Di situ mereka melihat orang-orang Ahiman Sesai dan Talmai Semuanya keturunan enak Hebron ialah sebuah kota yang sangat tua Didirikan tujuh tahun sebelum Soan Atau Tanis di Mesir Lalu mereka sampai ke tempat yang sekarang dikenal Sebagai lembah Eskol Di situ mereka memotong setandan anggur yang besar sekali Sehingga memerlukan dua orang untuk menggotongnya Dengan sebatang galah Mereka juga mengambil beberapa buah delima Dan buah arah Untuk dibawa pulang Orang-orang Israel menamai lembah itu Eskol Artinya tandan Karena mereka telah mendapatkan tandan buah anggur itu Di Seto Empat puluh hari kemudian Mereka pulang dari pengintaian itu Mereka memberikan laporan kepada Musa, Harun Serta semua orang Israel di Padanggurun Paran di Kadesh Dan mereka memperlihatkan buah-buahan yang mereka bawa itu Inilah laporan mereka Kami tiba di negeri yang Bapak perintahkan untuk kami selidiki Negeri itu memang baik sekali Sebuah negeri yang limpah dengan susu dan madu Inilah buah-buahan yang telah kami bawa sebagai barang bukti Tetapi orang-orang yang tinggal di situ sangat kuat Dan kota-kota mereka berbenteng dan sangat besar Lagi pula kami melihat raksasa-raksasa keturunan enak Orang-orang Amalek tinggal di sebelah selatan Di tanah Negep Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori Tinggal di daerah pegunungan Sedangkan orang Kanaan tinggal di sepanjang pantai Laut Tengah Dan di lembah Sungai Yordan Namun Kaleb menenteramkan hati orang-orang yang berkumpul di hadapan Musa itu Katanya Marilah kita segera naik ke sana Dan mendudukinya Karena kita pasti sanggup mengalahkannya Orang-orang sekuat mereka tidak dapat kita lawan Kata pengintai-pengintai lainnya Mereka akan meremukkan kita Sebagian besar pengintai itu memberikan tanggapan yang mematahkan semangat Negeri itu memakan penduduknya Orang-orangnya bertubuh besar lagi kuat Kami juga melihat beberapa orang enak yang tinggi besar Keturunan raksasa-raksasa zaman dahulu Bagaikan belalang saja kami di hadapan mereka